Akibat hujan deras yang melanda Tanggerang sejak Rabu siang 11 Januari, ratusan rumah di perumahan Total Persada, Kelurahan Gembor, kecamatan Priuk, kota Tanggerang, Banten, terendam banjir setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 80 cm. Banjir pun menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Sebagian besar warga memilih memindahkan harta benda miliknya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam air. Kali sabi yang mengelilingi kawasan langganan banjir ini tak mampu lagi menampung air yang akhirnya meluap ke perumahan warga yang letaknya memang di dataran yang lebih rendah. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak berfungsinya sejumlah pompa penyedut air di perumahan tersebut, sehingga air lebih lama menggenangi perumahan warga. Menurut Firman Syah, warga perumahan, banjir di daerahnya sudah menjadi rutinitas. Warga berharap pemerintah kota Tanggerang bertindak sigap karena warga khawatir banjir lima tahunan kembali terjadi. Ya harapannya warga sih berharap ya agar pemerintah kota Tanggerang ya membangun lagi lah untuk pembuangan air agar tidak terjadi banjir. Dari Tanggerang, Imam Fauzi, Postkota TV melaporkan.